Amerika Serikat telah mengumumkan akan memberikan serangan balasan kepada Iran setelah tiga prajuritnya tewas karena serangan rudal di Yordania. Terkait dengan hal ini, Iran justru tak gentar. Teheran bahkan mengancam akan menanggapi serangan itu dengan tegas. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh perwakilan dari Iran pada Rabu 31 Januari 2024. Amerika Serikat telah memberi isyarat bahwa mereka telah mempersiapkan serangan balasan di Timur Tengah setelah serangan drone yang menewaskan tiga tentara Amerika Serikat. Selain itu, setidaknya 40 tentara Amerika Serikat juga terluka imbas serangan di Tower 22. Oleh karena itu, Iran menegaskan bahwa pihaknya akan menanggapi serangan tersebut dengan tegas. Peringatan Iran ini pertama kali disampaikan oleh Amir Said Irafani, Duta Besar Iran untuk PBB di New York. Hal itu disampaikan saat memberikan pengarahan kepada jurnalis Iran pada sasa 30 Januari 2024 malam. Irafani menegaskan bahwa Iran akan dengan tegas menanggapi setiap serangan terhadap negara. Kepentingannya dengan warga negaranya dengan dalih apapun. Ia pun menggambarkan kemungkinan pembalasan Iran sebagai respon yang kuat tanpa menjelaskan lebih lanjut. Meski begitu, Irafani menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan perang. Namun pihaknya pun tidak takut akan perang. Amerika Serikat telah mengumumkan akan memberikan serangan balasan kepada Iran setelah tiga prajuritnya tewas karena serangan rudal di Yodania. Terkait dengan hal ini, Iran justru tak gentar. Teheran bahkan mengancam akan menanggapi serangan itu dengan tegas. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh perwakilan dari Iran pada Rabu 31 Januari 2024. Amerika Serikat telah memberi isyarat bahwa mereka telah mempersiapkan serangan balasan di Timur Tengah setelah serangan drone yang menewaskan tiga tentara Amerika Serikat. Selain itu, setidaknya 40 tentara Amerika Serikat juga terluka imbas serangan di Tower 22. Oleh karena itu, Iran menegaskan bahwa pihaknya akan menanggapi serangan tersebut dengan tegas. Peringatan Iran ini pertama kali disampaikan oleh Amir Said Irafani, Duta Besar Iran untuk PBB di New York. Hal itu disampaikan saat memberikan pengarahan kepada jurnalis Iran pada sasa 30 Januari 2024 malam. Irafani menegaskan bahwa Iran akan dengan tegas menanggapi setiap serangan terhadap negara. Kepentingannya dengan warga negaranya dengan dalih apapun. Ia pun menggambarkan kemungkinan pembalasan Iran sebagai respon yang kuat tanpa menjelaskan lebih lanjut. Meski begitu, Irafani menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan perang. Namun pihaknya pun tidak takut akan perang.